Intro Masih bersama kami dalam program LAPAS Seorang kurir narkoba jenis sabu Berhasil diamankan oleh petugas sat narkoba Polres Tabarelang Dari tangan tersangka petugas mengamankan narkotika jenis sabu Seberat 620 gram siap edan asal Malaysia MI selaku kurir narkoba asal Batam ini tak berkutik Ketika diamankan oleh petugas sat narkoba Polres Tabarelang Di kos-kosannya di kawasan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau Menurut Kapolres Tabarelang, Kombes Pol Henki Tersangka diamankan oleh petugas di kawasan Batu Ampar Beserta barang bukti sabu-sabu seberat 620 gram Kapolres menjelaskan Tersangka MI adalah kurir narkoba yang memperoleh barang haram ini Dari seorang warga negara Malaysia Yang dikirim melalui pelabuhan tikus di kawasan Sagulung, Kota Batam Rencananya sabu tersebut akan diantarkan ke seorang pemesan Dengan upah 5 juta rupiah Apabila berhasil mengantarkan barang haram tersebut Selain menyita sabu-sabu seberat 620 gram siap edar dari tangan tersangka Petugas juga menyita 2 unit handphone serta timbangan digital Saras narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat Berhasil mengamankan satu orang tersangka Atas nama inisial MI Dengan barang bukti seberat 620 gram Jenis sabu, narkotika jenis sabu Dimana tersangka ini memperoleh barang Atas petunjuk dari inisial M Yang berkeluarga negaraan Malaysia Dengan petunjuk tersebut Melalui perantara atas nama inisial K atau KK Yang bersangka menerima di pelabuhan Sagulung Dari sana Barang bukti itu Akan diserahkan kepada calon penerima lainnya Sesuai dengan nanti petunjuk dari inisial Tersangka inisial yang sudah ke TPU Inisial M Akibat perbuatannya Tersangka dijerat dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup Bahkan pidana mati Dari Batam ke Pulauan Riau Pascal Rieng Hepat melaporkan Guna mengantisipasi napi WNA asal Perancis Yang kabur dari rutan Mapolda NTB Tidak bisa keluar NTB Kepolisian Resort Kabupaten Lombok Barat Memperketat pengamanan di sejumlah pelabuhan Di Kabupaten Lombok Barat Selain itu foto Dorvin Felix Laguna lepedana yang kabur Disebar pada sejumlah tempat umum dan strategis Di Kota Lombok Pasca kaburnya napi warga negara asing Dorvin Felix dari rutan Mapolda NTB Kepolisian memperketat penjagaan Di pintu masuk pelabuhan lembar Kabupaten Lombok Barat Untuk mengantisipasi pelaku kabur melalui pelabuhan Setiap WNA yang hendak menyeberangi Di periksa petugas Bahkan foto pelaku sudah disebar Di beberapa titik strategis di Lombok Barat Kapolres Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi mengatakan Biaknya telah memperketat penjagaan Di dua pelabuhan di Lombok Barat Dan menyebar foto pelaku Baik di posek-posek hingga di tempat umum Jadi antisipasi kita untuk mencegah luarnya Orang asing keluarga kenageraan Prancis Yang melabikan diri dari lapas polda Kita jajaran Polres Lombok Barat Sudah memperkenalkan beberapa personil Khususnya di pelabuhan-pelabuhan Baik pelabuhan kecil maupun pelabuhan lembar Khusus untuk di pelabuhan lembar Dan juga untuk jajaran Kita sudah menyebarkan foto dan identitas pelaku Untuk dilempelkan di tempat-tempat umum Pelaku Dervin Felix merupakan kurir jaringan internasional Yang dibekuk polisi di Bandara Internasional Lombok Pada bulan September 2018 lalu Dan pada minggu malam Pelaku kabur dari penjara Setelah menjebol tralis besirutan Dengan menggunakan gergaji dan kain gordan Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Diamond TV melaporkan Pemirsa, demikian serangkai informasi Dan berita yang dapat kami sajikan pada pagi hari ini Saya Nanda Rendelby beserta seluruh kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!